Jalan raya membelah kawasan Tebet Jakarta Selatan ini tergenang banjir hingga memutus arus selalu lintas. Namun hal ini justru membawa berkah bagi para pemilik gerobak yang menyewakan gerobaknya untuk mengantar pengguna jalan. Ya pemirsa di tengah bencana banjir yang melumpuhkan salah satu jalan raya menjadi akses utama aktivitas masyarakat Jakarta ini yang di kawasan Tebet ini. Ternyata para pemilik gerobak memanfaatkan kondisi banjir ini untuk menjadi mata pencarian mereka. Mereka menggunakan gerobaknya untuk memberikan jasa penyeberangan kepada masyarakat dengan hanya menarifkan biaya sebesar 5.000 sampai 10.000 rupiah untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya. Semakin lama banjir justru membuat para pemilik gerobak semakin banyak mendulang rupiah. Bantu menyeberangkan orang buat mengusaha gitu. Ya, kita cari-cari sesuapnya sih. Berapa pak? Berapa pak? Ya, seberapa orang 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Ini tapi aman kan ini pak orang di sini nih? Ya, Alhamdulillah. Aman. Aman. Di Petogogan, Jakarta Selatan, seekor ular sanca sepanjang 3 meter yang sedang bersembunyi di pojokan rumah warga berhasil ditangkap. Ular sanca ini ditemukan oleh pemilik rumah ketika hendak tidur. Diduga sang ular terbawa banjir aliran sungai Krukut. Warga pun dibuat penasaran mendengar seekor ular besar tertangkap. Rencananya sang ular akan dijual apabila ada yang berminat. Sementara di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Sungai Lariang kini menjadi tempat favorit warga mencari nafkah. Bukan untuk menangkap ikan, melainkan mendulang emas yang begitu mudah didapat. Cukup bermodalkan alat sederhana, dalam sehari para pendulang dadakan di daerah ini mampu mengumpulkan 2 hingga 5 gram emas. Kurang sekali dapat. Dalam satu hari dapat berapa pak? Satu hari itu pak? Iya. Pak, setiap hari di sini kan? Setiap hari. Kebutiran emas ini diduga terbawa pasir dan endapan lumpur saat banjir menenggelamkan ratusan rumah warga. Sejak beberapa pekan terakhir, masyarakat yang dulu bekerja sebagai petani ini beramai-ramai banting setir menjadi pendulang emas. Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih.